Houtman Paris siap jadi pengacara pegawai Alphamart yang diancam ibu pencuri coklat, Jangan takut, saya bela kamu gratis. Heboh pegawai Alphamart versus ibu pencuri coklat sampai juga ke telinga pengacara kondang Houtman Paris, Houtman belak-belakan siap membela pegawai minimarket tersebut. Hal ini disampaikan Houtman Paris di Instagram lewat sebuah video, dia mengatakan tahu pemberitaan tersebut dari banyak pesan yang masuk ke Instagram miliknya. Houtman baca semua DM-DM yang datang ke Houtman, mengadu tentang pegawai Alphamart, kata Houtman dikutip Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Houtman Paris lantas menyatakan kesediannya untuk jadi pengacara pegawai Alphamart tersebut, menariknya, tak ada biaya yang dibebankan alias gratis. Halo pegawai Alphamart kamu hubungi saya, jangan takut, saya siap bela kamu gratis, ujar Houtman Paris. Houtman Paris juga berpesan pada pegawai minimarket tersebut agar jangan pernah minta maaf jika merasa tak bersalah. Lawan, salam Houtman Paris dari Bali, Alphamart lawan, ujar Houtman mengakhiri. Warganet awalnya dibuat heboh oleh rekaman video pegawai Alphamart yang memergoki ibu pengendara Mersi mencuri coklat di tempatnya bekerja. Setelah ketahuan, si ibu bersedia membayar coklat yang telah dia curi. Tak lama setelah itu, beredar video pegawai Alphamart minta maaf kepada ibu pencuri coklat tersebut. Alphamart sudah angkat bicara dan mengakui permintaan maaf tersebut, terungkap juga jika pegawainya diancam undang-undang ITE oleh si ibu dan seorang pengacaranya karena menyebar video saat dipergoki mencuri coklat. Instagram Houtman Paris pun dibanjiri komentar netizen yang mendukung langkah pengacara kondang tersebut. Terima kasih telah menonton!